Ya, Co-Play malam nanti akan menggelar konser di Jakarta dan untuk mengetahui situasi terkini kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dunanda yang sudah berada di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Adi, akhirnya ini konser Co-Play akan hadir di Jakarta nanti malam. Bagaimana persiapan dan juga suasana jelang konser Co-Play? Ya, selamat siang Maggie, betul sekali. Saya sekali Maggie, saya tidak dapat mendengar suara Anda dan pertanyaannya dengan jelas namun yang bisa saya gambarkan saat ini adalah akhirnya mimpi warga Indonesia untuk dapat menyaksikan grup band asal Inggris yaitu Co-Play untuk manggung di Indonesia akhirnya akan sudah terwujud. Ini kalau misalkan kita mengacu pada rundown yang ada, ini tinggal beberapa jam lagi ya, karena grup band Co-Play ini direcanakan akan tabir sekitar pukul 9 malam. Dan betul sekali Maggie, ini walaupun masih cukup lama, ini tampaknya sudah banyak masyarakat yang sudah datang ataupun hadir di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta ini untuk nantinya akan menyaksikan konser Co-Play yang akan berlangsung pada pukul 9. Dan untuk hari ini, Maggie ini nanti open gate akan dibuka pada pukul tengah 6 sore dan memang untuk penukaran tiket sendiri tidak ada. Jadi masyarakat yang sudah memiliki tiket ini kemarin sudah di-email begitu untuk nantinya akan dilakukan scan barcode sebelum mereka masuk dan dapat dipastikan bahwa nanti tidak akan ada antrian tiket ataupun pembelian tiket secara on the spot di lokasi ini, Maggie. Dan terkait dengan memang bagaimana suasananya, sudah dari pagi memang pengamanan di kawasan GBK ini sudah diperketat, di mana pihak kepolisian ini sudah menerjurkan setidaknya ada 3.000 lebih personilnya untuk mengamankan konser Co-Play yang akan berlangsung nanti malam. Dan kalau misalnya kita berbicara ya Maggie ini sebetulnya apa yang menarik dari konser nanti malam ini, memang nanti konser nanti malam akan dibuka penampilan opening act-nya. Ini dari salah satu musisi asal Indonesia yaitu adalah Rahmania Astri ini. Nah banyak sekali sebelumnya adalah ada pro kontra terkait dengan opening act yang akan dibawakan oleh Rahmania Astri ini. Sebetulnya kalau misalnya kita penasaran sih apakah Rahmania Astri ini ternyata namanya sudah cukup populer begitu karena debutnya sudah dimulai pada tahun 2017. Ia kerap mengunggah lagu-lagu covernya di sosial medianya sehingga dia juga pernah meraih beberapa penghargaan musik di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan nanti konser Co-Play sendiri akan dimulai pada pukul 9 dan akan dibagi menjadi 4 segmen di mana masing-masing segmen ini kita tahu bahwa Co-Play ini menghadirkan suasana tema planet begitu ya. Di mana nanti pada segmen 1 ini temanya adalah planet ada beberapa lagu yang akan dibawakan. Ini kalau kita berkaca pada konser-konser Co-Play sebelumnya ya ini di Jepang ini akan ada 4 segmen di mana nanti akan dibuka dengan lagu Music of the Sphere. Yaitu sesuai dengan tema konser pada nanti malam yaitu Music of the Sphere. Dan untuk babak kedua sendiri nanti temanya adalah Moons atau Bulan ini nanti akan ada beberapa lagu seperti misalnya adalah Viva La Vida kemudian Hume for the Weekend, Everglow dan nanti Act 3 atau penampilnya segmen 3 yaitu temanya adalah Bintang. Yaitu nanti akan dibawakan lagu seperti Clock, Something Just Like This, lagu favorit saya Maggie dan nanti pada waktu penutup yaitu segmen 4 adalah temanya adalah Home atau Rumah. Dan akan dibawakan lagu-lagu seperti Fix You kemudian The Astronaut yang akan menjadi lagu Pamungkas. Dan kalau kita berkaca pada konser-konser Co-Play sebelumnya seperti di Jepang kemudian sebelumnya ada di Taiwan ini memang ada sejumlah penampilan menarik karena Co-Play ini kerap kali menghadirkan balon-balon ataupun bola-bola yang menyerupai planet. Karena ini sesuai dengan tema Co-Play sendiri yaitu pada hari ini adalah Music of the Sphere. Ini adalah konser bernuasakan alam semesta dan kemudian untuk nantinya Co-Play juga kemungkinan akan membawa boneka yang namanya The Weirdos. Ini nanti akan dibawakan pada lagu Beautiful yang merupakan akan ada penampilan di segmen 4 sendiri Maggie. Ini sebetulnya penampilan cukup menarik karena memang yang menarik di Koso Co-Play ini adalah penampilan kolaborasi LED. Kemudian Lightning yang sangat colorful ditambah dengan aksi-aksi Co-Play yang sangat interaktif dengan para penonton. Namun kita akan saksikan Maggie bersama-sama seperti apa nanti konser Co-Play yang akan dimulai pada pukul 9 malam. Karena saya pun dan mungkin sebagian masyarakat di sini sudah tidak sabar untuk menaksikan konser pertama kali selama 23 tahun Co-Play berkari. Dan satu informasi lagi Maggie Konon kabarnya nanti pada tahun 2025 ini Co-Play akan pensiun dan berhenti menulis lagu oleh karena kenapa makanya konser Co-Play di Indonesia pada tahun ini merupakan konser yang sangat spesial. Karena ini bisa jadi merupakan konser pertama sekaligus konser terakhir Co-Play di Indonesia mengingat pada tahun 2025 nanti Co-Play akan berhenti untuk menciptakan sebuah musik kembali. Kembali kepada Anda Maggie. Baik Adi semoga konser Co-Play di Indonesia ini tidak kalah dengan negara-negara lain dan Adi selamat menikmati konsernya nanti malam. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.